Kelas 8 Gurukulum Merdeka kita masuk pada halaman 257, nah ini adalah World Box atau Kota Kosa Kata, ini adalah Defender artinya Midfielder segala macamnya ya, sampai Goalkeeper penjaga gawang. Sekarang kita lanjutkan pada bagian B, perhatikan makna atau arti-arti dari kata-kata berikut ini yang berada pada World Box, Kota Kosa Kata tersebut. Bekerjalah dengan teman-teman kamu untuk menebak tentang apa cerita yang akan disampaikan berikut ini. Nah ini adalah petunjuknya, part satunya itu Soccer Field lapangan sepak bola, kemudian Klamsili ini adalah Kikuk, dan tim lainnya mencetak gol. Bagian kedua, bermain sepak bola di rumah, bergabung dengan sebuah klub sepak bola, dan yang terakhir ini adalah kondisi keuangan keluarga yang sangat menyedihkan. Bagian ketiga, part tiga ini, berlatih dengan keras, dan sebuah pertandingan sepak bola. Nah kita lanjut kepada bagian C, jadi sebelum kita lanjut, apa kira-kira cerita yang akan kita dengarkan nanti? Nah tentu tentang bagaimana perjuangan seseorang yang keluarganya sangat miskin, dan dia berlatih sangat keras dan mengikuti sebuah pertandingan sepak bola. Nah kita lanjut kepada bagian C, bacalah cerita bagian pertama. Ini bagian pertamanya, pada Jumat sore di Gangpelita, apa itu Gangpelita? Gangpelita adalah sebuah jalan kecil, di mana sangat sedikit mobil yang lewat. Bayu menggambar garis dengan sebuah potongan batu, untuk membuat sebuah lapangan sepak bola. Ketika lapangan tersebut telah dibuat, anak-anak mengelompok menjadi dua tim. Mereka, kemudian mereka mengambil posisi mereka. Mirza, Abai, dan Siti dalam satu tim, mengambil bagian kiri dari lapangan. Raka, Amelia, dan Pitra menjadi tim yang lainnya. Sementara semua orang bersemangat untuk menjadi pertahanan ya, bertahan dan membuat skor, mencetak gol, Mirza tidak yakin terhadap perannya sebagai seorang penjaga gawang. Dia berlari ke kiri, kemudian ke kanan. Dengan kikuk meninggalkan area gawang menjadi kosong. Hal berikutnya yang dia ketahui, tim lawan sudah mencetak gol. Mereka beristirahat di bawah bayang-bayang bangunan yang tinggi di jalanan tersebut. Kamu tidak berguna, Mirza. Kamu tidak bisa bermain sepak bola. Sekata si Siti. Saya pikir, dia menjaga gawang dengan baik. Jawab si Bayu. Tetapi, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam permainan ini. Dia hanya bermain ke sana dan kemari saja. Kata Siti dengan, apa namanya, dengan tegas. Mirza tidak mengatakan apapun. Dia tetap diam. Ini tidak pertama kalinya si Siti berbicara seperti itu. Jadi, mungkin Sterling ini agak kiku ya. Apa namanya, sinis ya. Tegas, keras gitu. Nah, barangkali itu dulu untuk halaman 257 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like dan dukung channel ini dengan tombol klik. Dengan klik tombol gabung pada halaman channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.